Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Selamat berjumpa lagi dengan Aska Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit pencerahan tentang hubungan PLN dan PLTS on grid. Di mana akhir-akhir ini banyak rekan-rekan yang bertanya kepada saya, bagaimana jika listrik PLN mati, apakah PLTS on grid tersebut ikut mati? Dan bahkan ada rekan-rekan yang ingin membangun PLTS on grid dengan harapan, ya nanti kalau PLN-nya mati, listrik rumah tangga saya tidak ikut mati. Begitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan pencerahan ya. Oke, PLTS on grid adalah salah satu aplikasi dari beberapa jenis PLTS yang ada, yaitu PLTS on grid, hybrid, maupun PLTS off grid. Nah, PLTS on grid ini, PLTS yang paling simpel, paling sederhana sekali rangkaiannya. Dan investasinya tentunya paling murah, karena terdiri dari solar panel dan inverter on grid saja ya. Tujuan dari dibangunnya PLTS on grid itu biasanya adalah untuk mereduksi tagihan listrik PLN. Nah, tujuannya itu, umumnya. Saya akan mulai memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana cara kerja PLTS on grid. Energi yang telah ditangkap oleh solar panel akan dialirkan dalam bentuk tegangan dan arus DC ke inverter on grid. Nah, PLTS on grid tidak serta-merta mengeluarkan outputnya ya. Mengeluarkan outputnya. Nah, PLTS on grid butuh trigger dari grid, yaitu dari jaringan PLN. Yang berupa berapa besaran tegangan PLN tersebut dan berapa frekuensinya. Setelah mendapatkan informasi dari grid, inverter tersebut bekerja dan mencinkronkan dari tegangan yang dia terima, yaitu DC, menjadi tegangan AC. Yang besarannya sesuai dengan besaran tegangan PLN. Dan frekuensinya sama dengan frekuensi PLN tersebut. Sehingga B bisa diparalel dan bisa kita manfaatin outputnya tersebut. Nah, bagaimana kalau PLN-nya mati? Nah, tidak ada trigger kepada inverter tersebut. Jadi, inverternya tidak akan bisa bekerja. Nah, ini hal penting yang harus diketahui rekan-rekan sebelum membangun PLTS on grid. Nah, ada yang tanya, wah sudah bangun PLTS on grid kayak gitu, tapi kalau PLN mati bagaimana ini? Nah, kita harus meninjau tujuan utamanya tadi. Tujuan utama membangun PLTS on grid adalah ingin mereduksi tagihan listrik PLN. Sehingga faktor ekonomi ya, yang menjadi titik berat tujuan pembangunan PLTS on grid tersebut. Nah, bisa saja kita bisa membangun sistem hybrid ya. Jika PLN mati, listrik kita tidak mati. Nah, kita harus investasi baterai, baterai bank. Nah, perlu diketahui bahwa harga baterai relatif mahal. Dan baterai memiliki umur yang berapa tahun kemudian harus diganti. Jika kapasitas energinya semakin menurun, seperti itu ya. Jadi, investasi besar itu hanya untuk jika listrik PLN mati dan kita bisa nyala, seperti itu. Nah, itu tidak akan tercapai BEP-nya. Jadi, kalau memang berharap listrik PLN mati dan listrik kita tetap nyala, jangan berharap lagi ekonomis ya, BEP tidak akan tercapai, seperti itu. Jadi, tujuannya sudah bergeser lagi, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tujuan PLTS on grid dan tujuan PLTS hybrid, seperti itu ya. Oke, jika rekan-rekan ingin belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana mendesain PLTS on grid, PLTS off grid, maupun hybrid, silakan klik di link di atas ini. Oke, sekian. Terima kasih atas ditontonnya video ini.